selamat datang di praktikum mesin listrik pada unit 2 yang membahas tentang karakteristik start dan pengaturan arah putaran pada motor induksi 3 fasa lalu selanjutnya ini merupakan peralatan yang digunakan pada praktikum mesin listrik unit 2 selanjutnya kemudian kita akan merangkai rangkaian pada percobaan pertama pertama dihubungkan 3 pass supply unit USB PCB sebagai output tegangan menuju ke digital power meter tegangan lalu dipararekan dari tegangan menuju input dari arus digital power meter dari output digital power meter dihubungkan ke input main switch dari output main switch langsung dihubungkan ke motor water ber板 coworkers dihubungkan ke motor dag aneh aneh potential Mohammed ąt Terakhir, kita hubungkan motor secara hubung Y atau hubungan start. Kemudian kita amati arus yang digunakan oleh motor induksi 3 fasa rotor sangkar dengan hubungan Y. Arus start yang digunakan adalah 0,6 Ampere dan arus tadi setnya adalah 0,56 Ampere. Berikutnya, pada percobaan kedua, kita akan mengamati arus yang digunakan oleh motor induksi 3 fasa rotor sangkar menggunakan hubungan delta. Tapi sebelum kita ukur, diubah terlebih dahulu hubungan pada motor secara Y menjadi delta dan tegangan dari 380 volt line to line menjadi 220 volt line to line. Setelah hubungan Y menjadi hubungan delta pada motor induksi rotor sangkar, langsung saja kita amati arus yang digunakan. Arus start yang digunakan adalah 0,7 Ampere dan arus tadi setnya adalah 1,02 Ampere. Pada percobaan ketiga, kita akan mengukur arus start dan arus tadi set dengan hubungan Y dengan tambahan tahanan. Pada pengukuran pertama, menggunakan tahanan tambahan sebesar 0,0 Ampere. Arus yang digunakan pada arus startnya adalah 0,3 Ampere dan arus tadi setnya adalah 0,5 Ampere. Pada pengukuran kedua, menggunakan tahanan tambahan sebesar 0,3 Ampere dan arus yang digunakan pada arus startnya adalah 0,6 Ampere dan arus tadi setnya adalah 0,5 Ampere. Pada pengukuran ketiga, menggunakan tahanan tambahan sebesar 132 Ohm. Langsung dinyalakan motornya. Arus yang digunakan pada arus startnya adalah 0,7 Ampere dan arus tadi setnya adalah 0,4 Ampere. Pada pengukuran keempat, menggunakan tahanan tambahan sebesar 264 Ohm. Langsung dinyalakan saja motornya. Arus startnya adalah 0,4 Ampere dan arus tadi setnya adalah 0,3 Ampere. Pada pengukuran kelima, hambatan tambahan yang digunakan adalah 330 Ohm. Arus start yang digunakan adalah 0,4 Ampere dan arus tadi setnya adalah 0,3 Ampere. Pada percobaan terakhir, kita akan mengamati arah putaran motor pada hubungan RST, STR, SRT, dan RTS. Yang pertama adalah hubungan fasa dengan hubungan RST. Silakan kalian amati putaran motor ke arah kanan atau ke arah kiri dengan hubungan Y. Pada pengukuran berikutnya, akan dihubung fasa dengan hubungan STR. Kalian amati arah putarannya. Berikutnya, adalah pengamatan dengan hubungan SRT. Oke, untuk pengamatan terakhir adalah hubungan fasa dengan hubungan RST. Kalian amati dan perhatikan arah putaran motor. Sekian video praktikum mesin listrik unit 2 mengenai karakteristik start dan arah putaran motor induksi 3 fasa rotor sangkar. Silakan catat hasilnya pada blanko percobaan. Kurang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.